Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bayisan mulai, tolong pastikan posisinya sudah ready. Ready. Pastikan siap. Ya. Mbak Di. Seril, kemana kamu Seril Kuina? Kuirena? Enggak-enggak. Seril Kuirena. Seril enggak ada. Tadi ada enggak Seril? Siap lagi, ya. Lah loh, hilang. Oke. Enggak apa-apa. Sambil nunggu Seril dan Aida, Pak Isan akan informasikan kembali. Untuk materi di pertemuan ke-14 ini, kalian akan membuat iklan. Nanti kiranya boleh kalian iklan makanan, iklan minuman, iklan pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau di Mr. Lukman bikinnya tentang buat iklan grab food, Kalian boleh ganti untuk iklan belanja, iklan Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Hmm, saya mau iklan apa ya? Terus, di sini ada yang... Boleh, kan? Di sini ada yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kalian ngirim filenya cuma satu, hari ini di pertemuan ke-15 kalian harus kirim filenya dua. Hah? Jadi kita bikin iklan dua, Pak? No, bukan bikin iklan dua. Satu, iklan filenya berbentuk PowerPoint, PPT, dan satu lagi berbentuk video, MP4. Video? Yes. Oh, sepertinya kayak aku biasanya kirim video satu, Pak. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Perhatikan dulu video-video. Perhatikan baik-baik, di Microsoft PowerPoint ini, selain kalian bikin presentasi, nanti di situ kalian juga bisa bikin video. Nanti dari presentasi itu, kalian convert ke MP4, bagaimana caranya? Stay watching Mr. Lukman. Jadi itu kita, pekerjaannya ini direkam. No. Jadi apa ini, Pak? Perhatikan. Penasaran? Pasti kekosita, ya. Ya, Pak. Penasaran, Pak. Ya. Pak Ishan, minta kalian perhatikan baik-baik, karena di sini adalah materinya, materi baru. Pak Lukman. Oh iya, selain kalian nanti mengganti videonya, mengganti PowerPoint-nya berbentuk MP4, kalian juga akan memasukkan music. Kalian belum pernah? Caranya gimana? Kita langsung saja on the way. Salam kucingan, 3, 2, 1. Tolong ketika kalian melihat videonya di mute, ya, Naya. Aku mute all, ya, Pak. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama Mr. Lukman di sini. Hari ini kita akan membuat iklan sederhana dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Contohnya seperti yang tadi sudah Mr. Lukman tampilkan di opening video ini. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Pertama-tama kita buka dulu PowerPoint. Seperti biasa, gunakan layout yang bleh. Sekarang kita bisa disesuaikan untuk mengatur warnanya. Sebelum kita mulai, Mr. Lukman ingin memberitahu bahwa hari ini kita akan menggunakan 3 halaman slide. Warnanya disesuaikan dengan iklan yang akan kita buat. Kalau tadi di contohnya, Mr. Lukman menggunakan iklan McDonald's yang identik dengan background merah dan tulisan kuning. Sekarang Mr. Lukman membuat sesuatu dengan warna yang lain dan iklan yang lain. Nah, ada warna hijau seperti ini. Kemudian, kita akan masukkan text-nya menggunakan WordArt. Insert WordArt. Dirik dulu text-nya. Nanti bisa kita atur warnanya. Tinggal kita atur. Kita ke tombol Home. Kita cari warna yang sesuai. Ukuran dan jenis tulisannya bisa disesuaikan. Nah, disini teman-teman bisa menggunakan efek bayangan untuk workup. Kita tinggal ke tab Format. Kemudian kita pilih shape efeknya. Kita pilih Shadow. Berikutnya, kita akan membuat Slideshow kedua. Tinggal kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Ctrl V. Koputi Mr. Lukman backgroundnya. Ya, tinggal kita kasih warna dengan cara yang sama di desain. Format background. Kemudian masukkan warna yang sama seperti di halaman berikutnya. Karena katanya tinggal kita ganti. Nah, supaya ini muat, tulisannya bisa kita kecilkan. Kita bisa atur ke tengah. Tinggal kita lihat. Ape titik-titiknya pasukan. Berikutnya. Selain kantor baru. Diberikan luarnya yang sama. Kira-kira iplankan apa ya yang Mr. Lukman buat? Jemput box. Lamp. Ini harus keluar. Apalagi sampai harus antri. Apa ya, kira-kira. Nah, betul sekali. Ini adalah. Red food. Atau makanan online. Seperti ini di halaman ketiga. Kita tidak masukin gambar. Insert picture. Di device. Sebenarnya Mr. Lukman tidak menggunakan beberapa gambar. Ini sep. Tapi, logo yang Mr. Lukman buat ingin Mr. Lukman ingin langkat putih-putihnya. Sekarang ini seperti biasa tinggal kita klik dulu objeknya. Kemudian color. Bisa set dan para color. Kemudian dihapus. Sekarang kita tambahkan kata-kata untuk memperkuat iklan ini. Project di hati. Port art. Kita tulis dulu kata-katanya. Tulisannya kita atur supaya kelihatan warnanya. Posisinya kita atur. Kemudian jangan lupa untuk masing-masing gambarnya. Kita ke format. Bisa kita kasih efek bayangan. Supaya lebih terlihat menarik. Begitupun dengan tulisannya. Di format juga supaya menarik. Untuk objek-objek yang ada di. Iklan ini sudah cukup. Berikutnya kita akan memberikan animasi dan juga musik. Yang paling utama adalah. Pertama kita memberikan transition untuk antar slide-nya dulu. Di sini tab format yang boleh kita close. Kita ke transition. Kita pilih kira-kira di sini mau yang mana ya. Begitulah untuk transition-nya. Kita berikan ini semua. Berikutnya kita akan memberikan animasi untuk masing-masing objek agar animasinya lebih menarik lagi. Kita ke tab animation. Keluarkan animation pane-nya. Kita pilih objek pertama. Misalnya Mr. Lukman ingin tulisan laper ini dia masuk. Fly hit. Tapi Mr. Lukman ingin dia dari samping. Bisa kita atur. Dengan cara klik dua kali. Di sini di animation pane-nya. Kemudian pilih direction-nya. Kita mau datang dia dari arah kiri. Samping. Berarti dia from left. Oke. Coba kita coba. Sudah sesuai. Kita bisa membuat waktunya lebih panjang dengan cara. Di sini di timing-nya kita bisa atur. Very fast, fast, medium, slow, very slow, dan extremely slow. Pilih yang medium. Misalnya. Oke. Nah. Kalau sudah tulisan ini akan keluar. Kita tambahkan add animation. Kemudian more exit effect. Misalnya kita lanjut. Habis dari masuk dari kiri dia keluar ke kanan. Tapi ini masih keluar ke bawah Mr. Lukman. Tinggal kita atur seperti tadi. Di tab effect kita atur. Keluarnya kemana sih? Keluarnya ke kanan. Timing-nya juga bisa kita atur. Sama seperti tadi saja medium. Oke. Nah. Di sini. Supaya dia berurutan. Kita bisa atur. Sama seperti minggu lalu. Kita block. Pilih. Di sini start-nya adalah after previous. Jadi efeknya berlanjut seperti ini. Bisa kita lihat. Yang tadinya di sini bar animasinya berbarengan. Ketika kita ganti jadi after previous. Dia akan terurutan. Kita coba dulu. Nah. Nah. Ini struk man ingin. Ketika dia sudah sampai di tengah. Berhenti dulu sejenak. Oleh karena itu ini bisa kita geser sedikit. Supaya dia ada juda-nya. Jadinya seperti ini. Stop. Lanjut. Begitu. Bisa kita lagi tap animation di sini. Berikutnya kita ke halaman yang kedua. Kurang lebih animasi yang Mr. Lukman ingin lakukan. Sama. Kita masukkan saja seperti tadi. Lalu animasi yang keduanya. Keluar. Kita pilih after previous. Nah. Di sini terlalu cepat. Kita kasih jarak. Kita geser. Ini masih yang kedua. Biar ada waktunya. Kita coba. Akhir. Yang ketiga. Jangan lupa efeknya. Kita kasih juga efek untuk keluarnya. Semua dibikin after previous. Biar apa sih Pak Lukman? Biar dia bergeraknya otomatis berurutan. Tapi ini terlalu cepat. Jadi kita perlu memberikan jeda di masing-masing animasi ini. Agar dia tidak langsung keluar. Misalnya seperti ini. Kalau kita pejat slideshow atau tombol F5. Dia akan jadinya otomatis bergerak. Tanpa harus kita klik sama sekali. Begitupun misalnya dari halaman 1. Ternyata tadi sedikit ada yang Mr. Lukman lupa. Di sini untuk masing-masing transition-nya. Kita atur. Jadi di sini transition-nya kita bikin after 0, 0, 0, 0. Dan apply to all. Supaya dia berlaku untuk semua slide yang kita lakukan. Kenapa? Seperti itu. Supaya kita tidak perlu memuncet tombol lagi. Agar dia pindah ke slide kedua, slide ketiga, dan selanjutnya. Nah, ini otomatis tanpa harus kita pencet. Sudahkah selesai? Ada satu lagi yang dulu. Nah, yang satu lagi ini adalah cukup baru. Yaitu kita memasukkan audio atau suara di animasi ini. Caranya adalah insert audio on my PC. Di sini Mr. Lukman sudah mendownload beberapa lagu. Misalnya seperti ini. Insert. akan ada bar-nya di sini. Ada format-nya. Kita geser dulu ke atas biar dia tidak kelihatan nanti ketika di play. Dia adanya di atas sini. Biar tidak menghalangi ketika animasinya berjalan. Yang perlu kita lakukan adalah play in background. Nah, begitu saja. Nanti dia akan bergerak secara otomatis. Coba kita pencet tombol F5. Nanti bisa saya kasih percaya. Nah, lagunya akan berputar sepanjang videonya diputarkan atau slideshow-nya diputarkan sampai selesai secara otomatis. Jika sudah seperti itu. Sudah, selesai. Tinggal kita simpan. Cara simpannya sama seperti biasa. File. Save as. Kita cari tempat biasa menyimpannya di mana. Untuk hari ini adalah P 4 Nama Kelas. Misalnya lalu dengan kelas 5A. Kemudian disimpan. Sesudah kita simpan dengan format yang seperti biasa. Hari ini Pak Lukman juga akan memberitahu kalian cara menyimpan dalam bentuk video. Caranya adalah kita ke file. Kemudian export. Nah, disini kita tinggal pilih create a video. Langsung saja kita create video. Namanya juga disamakan. Tempatnya juga disamakan. Disini nanti type-nya atau tipenya akan menjadi MPEG 4 video. Kita save. Di bawah sini akan ada bar waktunya sampai penuh. Kalau sudah penuh berarti sudah selesai. Jadi hari ini kita menyimpannya dalam dua format ya teman-teman. Yang pertama adalah format PowerPoint seperti biasa. Dan yang kedua adalah format video seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar untuk memberikan transisi, animasi, dan juga lagu dalam slideshow PowerPoint kita. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana caranya slideshow tersebut bisa berputar secara otomatis. Dan juga kita sudah belajar untuk menyimpan slideshow kita dalam format video. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi gurunya masing-masing. Pak Lug menucapkan terima kasih untuk hari ini. Wabilahi tobit wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau nanya. Siapa yang mau nanya? Saya. Tapi kan Tokopedia lagunya bukan kayak gitu Bapak. Tokopedia. Saya mau Tokopedia. Boleh. Atau nggak Shopee gitu. Boleh. Pak, harus video ya Pak? Kalau aku ikannya Shopee. Boleh. Saya nggak tahu. Aku Shopee. Oke, satu-satu. Satu-satu dulu. Biar Pak Esan nggak bingung. Mulai dari Algi. Algi mau nanya nggak di G? Boba aja coba. Boba. Boba. Halo. Terjadi memang Arco-Arco. Nggak ada G? Nggak ada ya. Lagi suaranya nggak kewarna. Aida. Pak, harus video-video Pak. Ada Pak. Saya Pak. Hayro. Saya mau apa-apa. Oke, siapa dulu. Hadi, Hadi. Hadi mau nanya apa, nak? Lagunya kan beda-beda setiap brand. Oke. Terus. Nggak tahu gimana cara download-nya. Cara download-nya ya. Siapa lagi? Ada yang mau nanya? Ini download dari HP. Pertanyaannya sama. Sama. Nih, perhatikan baik-baik. Pak Esan akan kasih tahu bagaimana cara download-nya. Tadi udah kasih tahu ke Mr. Dukman. Pak, Mr. Dukman, tolong disertakan cara download-nya. Oke, siap. Kata Mr. Dukman besok. Untuk hari ini, Pak Esan akan kasih tahu bagaimana cara download video atau download music di YouTube. Pertama, kalian nanti akan buka dulu apa namanya, YouTube. Pak Esan akan saya screen. Sebentar. Ini masih di YouTube. Saya bakal pakai lagu. Apa? Apa dah? Saya mau coba cara beda, tapi yang nggak terlalu tahu kalau ini bisa bekerja. Tapi sebentar. Saya akan coba cara lagu untuk bawain video. Ya. Pertanyaannya nanti dulu. Pak Esan akan kasih tahu bagaimana caranya download music di YouTube. Pertama, kalian buka dulu YouTube-nya. Terus, kalian mau cari music apa nih? Terserah kalian ya. Bebas. Tadi Pak Esan udah contohkan di kelas 5A2. Kalian cari aja intro music. Setelah intro music, kalian klik satu dulu. Ini bebas ya. Pak Esan nggak menyarankan intro music. Kalau pakai Tokopedia, silahkan pakai Tokopedia. Terus yang lain juga boleh. Tidak. 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 Kalau sudah, mana sih tambahnya newtap tuh. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Di situ. Bentar. Ini newtapnya nggak kelihatan soalnya Pak Esan. Aduh, salah. Itu yang sebelah kanan paling peran. Soalnya ketutupan sama ini recording. Aduh, mana kelihatan. Setelah itu, setelah kalian copy linknya, kalian tulis, eh, tulis. Kalian tulis, download YouTube MP3. Enter. Nah, nanti akan mulai di urutan pertama. Ini, ytmp3.cc. Ini, kalian klik ininya. Setelah itu, kalian copy this. Pak, boleh nggak kirim linknya ke chat Zoom? Ya, boleh. Ini nggak ada virus, Pak. No, no virus di sini. No iklan, no virus. Kalian klik di tombol putih-putihnya ini. Klik kanan paste. Setelah itu, kalian klik MP3. Dan convert. Ya, setelah itu, kalian download. Nah, nanti ini akan muncul di bawah sini. Ini, top intro dan bla bla bla. Kalau sudah, kalian bisa buka posisinya di mana. Pindahkan ke data D. Jelas sampai sini? Jelas. Pokoknya terserah, kan, Pak? Ya, terserah. Siva mau lagu apa? YouTube. Kalau korang form native, ini pesen recordnya, pesen akan upload di YouTube. Kalian boleh lihat kembali. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya, 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 saya. Siapa, Hadi? Bapak, kenapa? Bapak, tapi kalau laptop saya kan nggak bisa buka Chrome. Bapak, laptop saya nggak bisa buka Chrome. Mungkin lagi pas. Saya nggak, Chrome. Saya, 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 saya. Bapak, bapak. Aku mau coba share screen. Kalau kayak gini boleh nggak, Pak? Bentar. Bapak, balik. Boleh. Ini, Pak. Bapak, asya Allah. Bapak, main Among Us aja. Terus keduanya? Nanti aku kasih lagunya sama animation, Pak. Kalau ini boleh nggak, Pak? Boleh. Terus kamu, itunya apa solusinya? Awan. Awan. Oke ya, boleh ya. Yang lain, ada ide? Mau bikin apa? Atau mau bertanya? Sudah, Pak. Saya mau bikin ini. Pak, aku bikin ikan Shopee. Boleh. Pak, emang game boleh. Boleh. Kamu menawarkan game apa? Nah, itu, Arkan. Kan yang montri. Kan yang montri. Saya maunya apa ya? Tokopedia yang ngomong-ngomong balesan. Boleh nggak, Pak? Itu. Link buat yang bikin MP3, blablabla itu. Oh, link-nya. Aida minta link-nya ya? Sebentar, nggak? Link buat yang bikin jadi MP3. Tidak usah. Switch ada di Google. Biarin. Pak Esan bantuin Aida. Awan yang takut salah. Apa ya? Pak. Lagu lemon tree juga deh. Awan nggak tahu. Aku nggak tahu mau apa. Arkan, emang kamu mau buat? Nah, itu link-nya Aida. Silakan. Pencet, Pak. Boleh pencet, Pak. Boleh. Boleh, oke. Pak, sebaiknya cari yang pendek, Pak. Iya, yang pendek kan ini. Terus, kalau udah di download. Masukin lagunya. Maksudnya yang outlet. Iya, nanti Sipa pindahin ke data D ya. So. Oke. Oke, Danis. What's the PowerPoint? PowerPoint. Ini dia PowerPoint-nya. Danis, kamu mau apa? Danis, kamu mau apa? Dika, kamu mau apa? Hali, kamu mau apa? Hali, kamu mau apa? Lay out. Mana? Blank. Yes. Aplikasi boleh nggak, Pak? Aplikasi apa? Aplikasi nggak tahu kayak apa. Apa ya? Contohnya? Itak gitu kayak. Hei, Bapak dapat lagi. Baru. Iklannya yang berguna untuk lainnya ya. Apa ya? Apa menurut kamu? Yang mong-as terlalu keren. Oh, aku tahu apa. Kasian, maksudnya untuk masyarakat lainnya. I don't know. Bantu. Pak, saya nggak tahu, Pak. Dolby. Dolby. Pak, saya kan ikan Sopi. Tapi boleh nggak background-nya warna kuning? Sopi warna ore. Soalnya, itu logonya itu tabrakan sama background-nya. Tabrakannya. Yaudah, ganti aja. Bapak, abis ini dipencet. Convert kan, Pak? I wonder why yesterday I stood up to the good time. And I can't do contracts. I can't do contracts. I can't do contracts. I can't do contracts, Pak. Bisa, tapi dipencet convert kan, Pak? Dipencet convert ini, kan, Pak? Ya, convert. Second part. Saya boleh nonton. Don, nen, 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 nen. Nggak, nen, 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 nen. Nggak, nggak, ini virus. Block, block, block. Apa? Mas, di hati, tadi udah sengaja ada sesuatu kayak, itu kan kayak gini, ini kayaknya gak bagus nih. Ya, jangan kesini, langsung tutup ini, ini gak bagus. Tadi aku juga kesini, tutupin aja. Ini apa yang baik ini ya, Pak? Ini tinggal tutup aja, ini gak bagus. Ini barangnya itu kalau kamu ketik sesuatu nanti, jadi... Mas, ada itu iklan binomonya. Iya, saya gak pernah mau ikut anak-anak. Kita lihat dulu search kita mau apa. Toko terbagus ini. Nanti pas itu dipencet show in folder atau always open? Masukin lagunya. Toko terbagus ini. Itu kok nge-like banget ini. Masa lampirin di guest-nya ya, tutorialnya ya. Itu YouTube-nya yang mana? YouTube-nya itu tuh, Xanthus rumah Haji. Eh, yang mana? Eh, tadi gimana sih cara masukin lu baranya? Nanti ada di guest-nya. Temu-nya lagunya lagu apa? Saya Crystal Dolphin, gak apa-apa kan, Bapak? Abang, sudah jauh. 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 Boleh gak pake lagu? Biar pitar. Biar pitar. Aku gak tahu. Nanti asyik. Bapak, cara masukin lagunya gimana, Bapak? Bapak, cara masukin lagu. Cara masukin lagunya. Emang, sudah semuanya, kan? Aku sudah. Saya belum. Enggak, itunya. Animasinya sudah, Arkan. Sudah. Sudah semuanya. Bapak, nilet nih, Bapak. Nilet, Bapak. Arkan pakai HP lagi, ya. Tuh, kan, Bapak. Ini bagus, Arkan. Apa, apa, apa. Saya, saya, saya lagi mikir apa. Ada ini, dong. Bapak, Bapak, gimana cara kirim lagunya, Bapak? Eh, bikin lagunya di situ, Bapak. Bapak, gimana, Cik? Klik insert, terus pilih audio. Audio. Tengok, tengok, tengok. Sound kan, Bapak? Sound. Yes. Terus? Pilih deh. Gak ada. Gimana, Pak? Kamu taruhnya di mana? Tarbak. Saya tinggal, saya nggak tahu taruhnya di mana, Bapak. Aduh. Berarti, lagunya gini sih, Sarawai lagunya. Iya, pernah. Teng. Eh, mau apa ya? Oh, virus nggak ada, sih. Aduh, saya punya apa? Oh. Tengok, pagu lemon, sih nggak bagus. Oh, no. This is not the perfect color. Saya mau blocks aja, tapi... Like this. Mau blocks soundtrack, coba. This is good. Kirian. No, what the other is that? There. Let's find from the safari. Ini kita tambah Google. Eh, saya Roblox bisa nggak, Pak? Starbuck. Roblox. Terus kamu mau kasih solusi buat apa? Starbuck. Eh, ini belum bisa. Solusi apa, Pak? Maksudnya solusi apa? Iya, kan? Masyarakat lapar. Terus males keluar. Pasan aja di grapefruit. Kalau kamu apa? Oh, Roblox itu bisa apa, ya? Ayo. Kalau aku itu, Pak. Terus bisa kenalan sama orang. Nah, boleh. Aku pilih. Aku ada solusinya. Oke. Apa, Ida? Aku pilih donasi orangutan aja, ya? Iya, boleh. Alhamdulillah. Oh, this logo. Look at that. Eh, donasi orangutan. Apa tadi? Apa tadi? Donasi orangutan. Donasi untuk orangutan, Pak. Hah, sudah? Oke. Oh. Hmm, buat ikan itu. Yang pakai alek yang kaji itu jangan dipakai, Woy. Itu nyebeli. Aduh. I like you. Yang pakai alek yang kaji. Safe image. Oh, ini terlalu mudah. Ada, kenapa? Aku pilih orangutan, jadi aku terlalu susah milih. Oke, ini. Aku pilih yang ada baby-nya, deh. Itu, untuk link-nya pesan taruh di GC, ya. Kalian buka-buka sendiri. Nanti record-nya pesan habis ini baru akan upload. Oke. Great. Nah, yang pertama apa? Ini word art-nya. Insert. Mana word art-nya? Eh, word art mana? Tulis apa? Haus. Haus dan lapar. Kan ada roti. Yuk, 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 yuk. Bapak, gimana cara masukin lakuknya? Bapak, gak bisa share skrin, ya? Ikon es krim. Siapa ikon es krim? Ada cold stone. Share skrin. Share skrin. Ikon es krim. Nih, Bapak. Kira-kira share skrin. Bapak, kira-kira grab food. Harunya di atas paling atas dulu, kan? Harunya di slide pertama. Aida, kamu apa, Aida? Nah, sound. Oh, bisa dipilih. Terus, harap. Pitunya mana? Lagunya di mana kamu taruh? Saya download, Bapak, tapi saya gak tahu caranya. Downloadnya biasanya di dokumen, deh. Dokumen. Di atas. Terus, tari download. Ada. Oh, look at that. No, 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 no. What do we do? Ada. Dokumen, dokumen atas. Paling atas. Dokumen tadi udah betul. Shadow. Ada enggak? No. Coba, arkan-arkan kembali ke itu, ke krum. Close dulu, terus close. Oh, that is a doll. Krumnya mana, kan? Buka krumnya. Apa? Krum. Bukul krumnya. Jangan di-close, nak. That's it, that's it. Terus, posisinya dikebawahi, pasal enggak kelihatan. Kameranya kebawahi, nah. I can't close, I can't close. No, this is not right. Ini tuh, misalnya. Oke. No. Ini mau diulang. How about that? Nah, nah. Bapak, kan aku mau pencet elemennya ya, Pak. Tapi ini enggak bisa dipencet-pencet, Pak. Elemen mananya, siapa tadi? Kohadi. Halo, Pak. Hadi lagi screen. Hadi, ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, enggak selesai screen, Hadi. 2010 cuy, parah. Ten years ago. Hadi, ngapain itu Hadi? Bapak, saya mau ke toilet, Pak. Ini kotor box. Bapak, kalau kayak gini itu, kan aku mau kasih. Ini gambar orang ini. Kan aku udah pencet gini, Pak. Enggak bisa, Pak. Mau diapain? Mau di-select ini, mau di-select gitu, Pak. Kok mau di-select ini, Pak? Dada-ada, Fali, kenapa, Fali? Karena aku mau kasih animation-nya, Pak. Ini aku udah pencet gini, enggak ada. Oh, itu apa itu? Itu gambar, kan, yang kamu klik? Iya, ini background-nya mau kasih animation juga yang kayak tiba-tiba hilang gitu. Itu, at a fake, Adi. Eh, Fali. At a fake, nak. Guys, Starbucks Unicorn. Aku lupa. Starbucks Unicorn. Iya, tuh, Pak. Ada tuh, Pak. Oh, iya. Ada Starbucks Unicorn. Oke, sekarang sudah pukul 10.30. Eh, kecepat banget. Nah, waktunya sudah habis. Pak Isan pamit. Pak Isan ucapkan terima kasih untuk kelas 5-1 atas kerjasamanya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-15. Ya. Sekian dari Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Isan pamit. Bye. Apa ini? Iya, Pak. Ada-ada, Pak. Salah, salah, salah. Oh, let's keep this, man.